Di lautan petir, sesosok tubuh yang mengesankan berdiri di sana, menerima pemboman ribuan petir. Sosok ini adalah Li Yunfei, peringkat kedua di papan peringkat mistik terhormat. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melambaikan tangannya. Jimat yang bersinar terbang ke tangannya. Gunung berkobar tingkat ke-7. Menarik, kuharap tidak terlalu lemah. Li Yunfei tersenyum. Kemudian, Jimat di tangannya terbakar dengan cepat. Pada saat yang sama, di ruang budidaya di bagian bawah menara spiritual, ada banyak ki spiritual yang berubah menjadi tetesan yang terlihat. Sesosok duduk bersila di tengah tetesan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah seorang pria muda dengan wajah kurus. Meski matanya terpejam, dia mengeluarkan perasaan yang sangat tajam. Di belakangnya, ada tombak berwarna merah darah yang memancarkan aura ganas. Tiba-tiba, sebuah Jimat melayang ke ruang budidaya. Berdengung. Pemuda kurus itu tiba-tiba membuka matanya, seolah-olah seekor binatang buas yang tiada taranya telah terbangun. Gunung berkobar tingkat ke-7. Huff, apa hebatnya itu? Kalau aku mau, aku juga bisa masuk. Pemuda kurus itu tersenyum dingin. Kemudian, dengan jentikan jarinya, dia membubarkan Jimat itu. Tidak peduli level mana yang kamu masuki, jika kamu berani melawan pangeran Ling Feng, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Suara pemuda itu dingin. Dia adalah Willow Lens, peringkat kelima di papan peringkat mistik terhormat. Pada saat ini, dia sudah memasuki pengasingan untuk mempersiapkan konferensi pembantaian iblis. Berita tentang Linsuan memasuki tingkat ke-7 gunung berkobar dengan cepat menyebar ke seluruh Akademi Bela Diri Abadi. Seniman Bela Diri yang tak terhitung jumlahnya memberikan perhatian khusus padanya. Di antara mereka, banyak yang mengumpulkan informasi tentang Linsuan. Lagipula, orang seperti itu pasti akan menjadi lawan kuat di konferensi pembantaian iblis. Saat konferensi pembantaian iblis semakin dekat, banyak seniman Bela Diri mulai sibuk. Murid-murid Universitas Senmu terlihat masuk dan keluar dari gunung berkobar, ruang budidaya, laut guntur, dan berbagai tempat budidaya lainnya. Konferensi pembantaian iblis adalah kesempatan bagi mereka. Mereka tidak hanya bisa mendapatkan ketenaran dan melambung, tetapi hadiah akhirnya juga sangat menggiurkan. Kolam darah iblis mengandung banyak energi. Jika mereka bisa mendapatkannya, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Jika mereka beruntung, mereka bahkan mungkin bisa menembus ke level berikutnya. Tidak ada seorang pun yang akan melewatkan kesempatan sebesar ini. Tingkat ke-8 dari Gunung Berkobar Api ungu menari-nari, gelombang panas melonjak, dan seluruh ruangan menjadi sangat panas. Di dalam api ungu, ada sesosok tubuh yang duduk bersila dengan tenang. Di luar tubuhnya, ada bayangan baju besi berwarna merah tua yang menutupi seluruh tubuhnya. Sosok ini secara alami adalah doppelganger Lin Suan. Di depannya ada sebongkah logam merah yang terus berubah bentuk. Samar-samar orang bisa melihat bahwa itu berbentuk sarung tangan. Garis kasarnya sudah muncul, dan ada pola berurat halus di atasnya. Mereka terjalin dan berputar bersama, membentuk pola yang aneh. Pola misterius dan aneh ini adalah Prasasti. Prasasti inilah yang membentuk Red Lotus Armor yang kuat. Avatarnya sedang disempurnakan di lantai 8 sementara tubuh asli Lin Suan sedang duduk bersila di tepi lantai 7. Matanya terpejam saat dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan segalanya. Lebih dari setengah bulan telah berlalu, dan pemurnian sarung tangan teratai merah telah lebih dari setengahnya selesai. Mungkin perlu beberapa hari lagi untuk menyelesaikannya. Wajah Lin Suan sedikit pucat. Dia telah meremehkan konsumsi proses pemurnian. Jika dia tidak memiliki begitu banyak harta, dia tidak akan mampu bertahan. Namun, manfaat dari ketekunan sangatlah besar. Kekuatan jiwanya ditempa, dan tubuhnya ditempa oleh api ungu. Dia sangat kuat. Apa yang membuatnya lebih bahagia lagi adalah tantangan dari Red Lotus Armor akan segera selesai. Hanya bayangannya saja sudah sangat kuat. Lin Suan bertanya-tanya seberapa kuat Red Lotus Armor yang lengkap ketika selesai. Selama waktu ini, sosok emas di lantai 8 juga telah pergi. Adegan itu sangat mengejutkan sehingga Lin Suan hampir berteriak karena terkejut. Ketika sosok emas itu pergi, dua sayap emas besar muncul di kehampaan. Itu seperti gagak emas asli yang melesat melintasi kehampaan. Kemanapun ia melewatinya, bulu emas yang terkondensasi dari energi spiritual melayang ke bawah. Suhu bulunya tidak lebih lemah dari api ungu di lantai 8. Meskipun Lin Suan tidak mengetahui budidaya sebenarnya pihak lain, itu jelas tidak lemah. Itu harus menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Untungnya, pihak lain tidak memperhatikannya. Dengan sekejap tubuhnya, dia menghilang dari Flaming Mountain. Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan secara metodis menyempurnakan armornya, dan suasana di Universitas Shenmue menjadi semakin hidup. Konferensi pembantaian iblis akhirnya akan dimulai. Ini akan dimulai dalam tiga hari. Mengapa saudara Suan belum kembali? Wang Li dan yang lainnya sedikit cemas. Murong King Cheng juga mendengus, kemana perginya orang ini. Untungnya, Lin Suan akhirnya muncul sehari kemudian. Dia memiliki senyuman tipis di wajahnya, dan matanya penuh kegembiraan. Setelah lebih dari 20 hari kerja keras, tantangan Red Lotus Armor akhirnya selesai. Dia menguji kekuatannya, itu sangat menakutkan dan bisa membunuh supremasi tingkat keempat. Namun, hal itu menghabiskan banyak energi. Dengan kekuatan Lin Suan saat ini, dia hanya bisa menggunakannya sekali. Itu bisa digunakan sebagai barang penyelamat jiwa. Selain serangannya yang kuat, gaunlet juga bisa digunakan sebagai item pertahanan. Itu adalah bagian dari Red Lotus Armor, jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya. Dia telah menggunakan sebagian besar bahan untuk membuat tantangan itu, tapi dia masih memiliki lebih dari setengah Phoenix Blood Scarlet Gold yang tersisa. Dia memperkirakan bahwa Phoenix Blood Scarlet Gold yang dia miliki sudah cukup untuk menyempurnakan seluruh Red Lotus Armor. Namun, bahan-bahan lain yang dibutuhkan harus dikumpulkan secara perlahan. Lin Suan sangat menantikan untuk melihat betapa kuatnya armor teratai merah ketika dia menyempurnakannya. Tiga hari kemudian, suasana desain Mucol Lege mencapai puncaknya. Banyak orang yang bersemangat, menunggu konferensi pembantaian iblis dimulai. Lin Suan dan yang lainnya juga menuju Danau Zen Wu. Di antara mereka, anggota pavilion pedang naga sangat bersemangat. Tentu saja, kebanyakan dari mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam konferensi pembantaian iblis. Di antara mahasiswa baru, hanya Lin Suan, Murong King Cheng, dan beberapa lainnya yang dapat berpartisipasi. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi kegembiraan mereka. Anggota pavilion pedang naga yang tak terhitung jumlahnya mengepung Lin Suan, bersorak untuk Lin Suan. Saudara Suan, lakukanlah. Bunuh semua orang dan jadilah juara konferensi pembantaian iblis. Ya, masuklah ke dalam sepuluh besar papan peringkat pemuasa mistik dan jadikan pavilion pedang naga kita sebagai masyarakat nomor satu di Universitas Zen Wu. Semua orang bersorak. Mereka memiliki harapan yang tidak terbatas untuk Lin Suan. Lin Suan tersenyum dan memimpin anggota pavilion pedang naga menuju Danau Zen Wu. Pada saat yang sama, sesosok tubuh kurus perlahan keluar dari kedalaman menara roh. Di punggungnya, dia membawa tombak berwarna darah yang lebih tinggi dari manusia. Seluruh tubuhnya sangat ganas, dan niat membunuhnya sangat mengejutkan. Lin Suan, kan, sebaiknya jangan biarkan aku bertemu denganmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu berlutut dan memohon ampun. Willow Lens mencibir. Dalam sekejap, dia menghilang dari menara roh. Dia bukan satu-satunya. Semua pembangkit tenaga listrik di kampus pindah. 922 Di air spirit valley, Bing Ling mengenakan gaun biru. Dia tampak kedinginan, seperti peri es. Merasakan suasana berapi-api di akademi, Bing Ling tersenyum. Kemudian, sosoknya berkibar dan melesat ke langit. Di lautan guntur yang tak berujung, sesosok tubuh yang mengesankan keluar. Kemanapun dia lewat, guntur dan kilat mundur, tidak berani mendekat. Di luar lautan petir, ada kerumunan prajurit yang menunggu dengan penuh hormat. Melihat pemuda yang mengesankan itu, para prajurit di bawah berteriak, Bos, kamu akhirnya keluar. Li Yunfei menunduk dan mengangguk. Sudah waktunya, ikuti aku ke danau bela diri sejati. Ya, suara nyaring terdengar. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakang Li Yunfei dengan hormat. Adapun Li Yunfei, dia berdiri di atas awan, menghadap ke seluruh akademi bela diri abadi. Dugu Aotian, giliranku untuk menjadi yang pertama di papan peringkat mistik terhormat. Matanya dipenuhi keyakinan. Dia berubah menjadi pelangi dan terbang ke langit. Pada hari ini, banyak pejuang kuat yang bergerak. Para petarung kuat di papan peringkat mistik terhormat dan para petarung kuat semuanya bergegas menuju danau bela diri sejati. Kali ini, mereka ingin membuktikan diri. Kali ini, mereka ingin melambung. Danau bela diri sejati adalah sebuah danau besar. Itu sangat terkenal. Dikatakan bahwa kura-kura hitam tinggal di danau bela diri sejati. Ia telah hidup selama ribuan tahun dan kekuatannya tak terduga. Kura-kura hitam adalah binatang penjaga Universitas Senu. Biasanya kura-kura hitam akan membudidayakan di dasar danau dan tidak muncul. Dekat danau bela diri sejati ada padang rumput yang luas. Pada saat ini, banyak murid berkumpul di sana. Ketika Lin Suan dan yang lainnya tiba dan melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya, mereka terkejut. Terlalu banyak orang. Itu di luar imajinasinya. Seperti yang diharapkan dari Akademi Bela Diri Abadi, itu memang sangat kuat. Mungkin disinilah satu-satunya tempat di mana orang bisa melihat begitu banyak orang jenius. Terlebih lagi, pasti ada banyak petarung kuat yang bersembunyi di sini. Mereka tidak berada di papan peringkat mistik terhormat. Lin Suan dan Murong King Cheng berjalan berdampingan, memimpin orang-orang dari pavilion pedang naga ke depan. Ngomong-ngomong, Lin Suan dianggap cukup selebriti, jadi kedatangannya menarik banyak perhatian. Namun, ketika Willow Lens melihat Lin Suan, wajahnya langsung menjadi gelap dan tatapan dinginnya menyelimuti area di depannya. Kekuatan jiwa Lin Suan sangat kuat. Secara alami, dia bisa merasakan tatapan bermusuhan yang diarahkan padanya. Dia mengerutkan alisnya dan melihat sosok itu. Kakak Suan, dia adalah Willow Lens. Wang Li berbisik dari samping. Itu dia. Lin Suan mengerutkan alisnya, kilatan dingin muncul di matanya. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendamu. Di masa lalu, Lin Suan tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan orang peringkat lima di daftar kemuliaan mistik. Namun, kekuatannya kini telah menembus langit ketiga alam mulia dan dia juga memiliki armor teratai merah. Kekuatannya meningkat pesat. Baginya, peringkat kelima di papan peringkat yang mulia bukanlah hal yang perlu ditakutkan. Melihat mata dingin Lin Suan, wajah Willow Lens menjadi lebih suram. Seorang mahasiswa baru berani menunjukkan niat membunuh terhadapnya. Dia pasti punya keinginan mati. Willow Lens mendengus dingin dan membuang muka. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan memberi pelajaran pada Lin Suan di konferensi pembantaian iblis. Lin Suan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak takut pada Lin Suan. Mereka baru saja berjalan ke tempat terbuka dan berhenti. Saat itu, serangkaian seruan datang dari belakang mereka. Suaranya seperti gelombang yang mengguncang seluruh area. Awan di langit pecah. Kerumunan di belakang mereka gempar saat mereka berseru. Lin Suan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat ke belakang. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan cepat di langit. Di bagian paling depan ada sosok yang kuat. Li Yunfei. Para murid di bawah berseru. Banyak murid perempuan berteriak. Penampilan Li Yunfei memang lumayan. Tingkat kultifasinya sangat tinggi dan kekuatannya luar biasa. Dia menduduki peringkat kedua dalam daftar penghormatan mistik. Di akademi, selain dugu Aotian yang sulit ditangkap, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi Li Yunfei. Hal ini terlihat dari keributan yang ditimbulkan oleh Yun Lifei. Yun Lifei telah menarik banyak perhatian. Li Yunfei tersenyum tipis saat dia terbang dengan cepat. Dia menunduk dan sedikit mengernyit. Dia melihat ke arah di mana Murong King Cheng berada. Namun, ketika dia melihat Lin Suan di samping Murong King Cheng, dia mengerutkan kening. Dalam sekejap, Li Yunfei tiba di depan Lin Suan. Sepertinya kamu tidak mengingat apa yang aku katakan terakhir kali kepadamu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Lin Suan tidak takut ketika dia merasakan dinginnya suara Li Yunfei. Jadi kamu sudah menerobos. Pantas saja kamu tidak mengingat apa yang aku katakan. Li Yunfei terkejut. Sebelumnya, Li Yunfei hanyalah yang terhormat surga kedua. Dia tidak menyangka Lin Suan telah menerobos ke alam terhormat surga ketiga hanya dalam beberapa hari. Namun, kamu masih sedikit naif. Jadi bagaimana jika kamu berhasil menerobos? Alam terhormat surga ketiga tidak ada apa-apanya di hadapanku. Li Yunfei menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Lin Suan mengangkat bahunya. Melawan seseorang seperti Li Yunfei. Pertarungan kata-kata tidak ada gunanya. Hanya dengan menggunakan kekuatan sejatinya dia bisa mengintimidasi pihak lain. King Cheng, pria yang kamu sukai ini tidak seberapa. Kekuatannya tidak bagus, tapi dia sangat sombong. Li Yunfei mengabaikan Lin Suan dan menoleh untuk melihat Murong King Cheng. Bukan urusanmu siapa yang aku suka. Wajah Murong King Cheng dingin. Bukannya saya ingin ikut campur, kata Li Yunfei. Apakah menurutmu dia bisa lulus ujian keluarga Shen? Murong King Cheng tersipu saat mendengar ini. Apa yang kamu pikirkan? Bukan itu yang kamu pikirkan. Mendengar kata-katanya, Lin Suan menyentuh hidungnya tanpa daya. Memang benar, belum ada apapun yang terjadi antara dia dan Murong King Cheng. Meski keduanya memiliki perasaan satu sama lain, mereka belum mengungkapkan hubungan mereka. Namun, Lin Suan berada di bawah banyak tekanan ketika mendengar kata-kata Li Yunfei. Tampaknya jika dia ingin memastikan hubungannya dengan Murong King Cheng, dia harus mendapatkan persetujuan dari keluarga Shen. Namun, keluarga Shen bukanlah keluarga biasa. Itu adalah rumah para raja. Ujian mereka tidak akan sederhana. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikirannya yang mengganggu. Hal-hal ini terlalu jauh untuk dia pikirkan. Saat ini, Li Yunfei menoleh lagi. Karena kamu tidak mendengarkan nasihatku, jangan salahkan aku. Sebaiknya kamu tidak menemuiku di konferensi pembantaian iblis. Kalau tidak, kamu harus menderita. Li Yunfei tenang dan tidak mengatakan apapun yang kasar. Namun, suaranya penuh arogansi. Seolah-olah dia bisa mengendalikan segalanya. Lin Suan sangat tidak senang dengan sikap angkuh yang meremehkan segalanya. Begitukah? Aku menantikannya. Lin Suan mengangkat bahu dan sepertinya dia tidak peduli. Melihat ekspresi acuh-ta'acuh Lin Suan, Li Yunfei tidak peduli. Namun, para prajurit di belakangnya sangat tidak senang. Bagi mereka, Lin Suan bukanlah apa-apa. Beraninya dia bertengkar dengan bos mereka demi seorang wanita. Bos mereka berada di urutan kedua dalam daftar yang mulia mistik. Dia tidak terkalahkan. Seorang siswa baru berani bersikap kurang ajar di depan atasannya. Lelucon yang luar biasa. 923 Namun, meski mereka tidak bahagia, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menatap tajam ke arah Lin Suan. Para murid pavilion pedang naga di belakang Lin Suan tidak bisa membiarkannya berbaring. Meskipun Lin Suan adalah seorang senior dan peringkat kedua di papan peringkat penguasa misterius, mereka bukanlah orang yang mudah menyerah. Dongfang Xiong segera balas menatap Lin Suan. Kedua belah pihak marah, sehingga suasana menjadi tegang. Namun, Li Yunfei dan Lin Suan dengan cepat mengendalikan situasi. Mereka tidak ingin kedua belah pihak bertengkar pada saat ini. Li Yunfei menatap Lin Suan dalam-dalam, lalu pergi bersama orang-orangnya dan berjalan ke sisi lain. Setelah kedatangan Li Yunfei, semakin banyak ahli bela diri datang ke danau bela diri sejati. Bingling, Ye Yan, dan tokoh dikdaya lainnya di papan peringkat penguasa misterius juga bergegas mendekat. Tentu saja, selain tokoh dikdaya terkenal di papan peringkat penguasa misterius, ada juga beberapa wajah asing. Namun, aura mereka sama kuatnya, tidak lebih lemah dari Bingling dan yang lainnya. Tampaknya orang-orang ini adalah pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi. Banyak dari pembangkit tenaga listrik ini memandang Lin Suan, dan beberapa dari mereka dengan jelas memandangnya dengan provokasi. Lin Suan terlalu terkenal. Pertama, dia telah membunuh Yan King Feng dan menduduki peringkat ke-30 di papan peringkat penguasa misterius. Baru-baru ini, ada berita bahwa dia telah memasuki gunung api tingkat ke-7. Setiap berita ini mengejutkan semua orang. Namun, Lin Suan hanyalah mahasiswa baru. Saat mendapatkan ketenaran, dia juga akan menghadapi banyak masalah. Misalnya, banyak orang memperhatikan Lin Suan. Ini karena siapapun yang mengalahkan Lin Suan akan segera menjadi terkenal. Lin Suan mengabaikan semua tatapan provokatif. Namun, jika ada yang berani menimbulkan masalah baginya, dia tidak keberatan memberi mereka pelajaran. Dong, dong. Sebuah suara yang dalam terdengar, bergema di sekeliling seperti guntur yang teredam. Ketika mereka mendengar suara ini, para murid di bawah terdiam dan menunggu dengan penuh semangat. Pada saat itu, banyak orang memandang ke langit. Ada cahaya merah menyala di langit yang dengan cepat terbang ke arah mereka. Lin Suan menyipitkan matanya dan menoleh, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ia menemukan bahwa cahaya itu adalah bulu raksasa yang panjangnya sekitar 100 meter. Ada lampu merah di sekitarnya, dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Saat itu, ada beberapa sosok berdiri di atas bulu merah menyala. Kebanyakan dari mereka adalah lelaki tua berambut perak. Namun, tidak ada yang berani meremehkan mereka karena orang-orang tua ini semuanya adalah tetua di akademi. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Meski mereka telah menahan auranya, kerumunan di bawah masih merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Di sisi lain, Lin Suan juga terkejut. Seorang kultifator yang kuat, dia benar-benar seorang kultifator yang kuat. Dia telah melihat yang mulia yang tak tertandingi di tengkorak kristal. Pada saat ini, aura beberapa lelaki tua di langit hampir sama dengan yang mulia yang tiada taranya. Seperti yang diharapkan dari Sen Mucol Lege. Ini sangat kuat, seru Lin Kun. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke depan para tetua. Ada sosok yang mengesankan di sana. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam. Dia hanya berdiri di sana, tapi dia seperti gunung kuno yang hanya bisa dilihat orang. Ketika pria parubaya itu semakin dekat, kerumunan orang menjadi semakin terkejut. Mereka merasa seperti sedang menghadap dewa, dan mau tak mau mereka ingin menyembahnya. Pria parubaya berpakaian hitam juga menunduk sambil tersenyum. Sangat kuat, saya tidak menyangka Universitas Sen Mu memiliki orang seperti itu. Naga merah juga kagum. Lin Suan terkejut. Seseorang yang bisa membuat dewa naga merah berseru kagum sungguh luar biasa. Siapa pria parubaya itu? Lin Suan bertanya. Mendengar ini, ekspresi murong kinceng berubah serius. Dia wakil dekan Universitas Sen Mu. Orang-orang memanggilnya dekan Suan. Wakil dekan. Pantas saja dia begitu menakutkan. Lin Suan mengangguk. Siapapun yang bisa menjadi wakil dekan pastinya adalah orang yang terkemuka. Namun, dia tidak menyangka Monster Slayer's Guild akan mengirim wakil dekan. Din Suan menunduk dan tersenyum tipis. Kemudian, bulu merah di bawah kakinya bersinar, membentuk hujan cahaya merah yang memercik dan menutupi seluruh murid. Tiba-tiba, orang-orang di bawah merasa segar kembali, dan kekuatan spiritual di tubuh mereka menjadi lebih murni. Terima kasih, dekan. Orang-orang di bawah terkejut. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain bisa memurnikan kekuatan spiritual mereka dengan lambayan tangannya. Cara ini terlalu menakutkan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ini di luar jangkauan supremasi. Memang benar, dia adalah seorang raja. Kata naga merah. Seorang raja, tidak heran, Lin Suan merasa lega. Meskipun Niwa dari Gojoseon juga seorang raja, dia telah jatuh. Saat itu, hanya jejak jiwa yang tersisa, dan dia bukanlah raja sejati. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Lin Suan melihat raja sejati. Auranya tidak ganas, tapi sangat agung. Itu seperti langit dan bumi, dan orang-orang hanya bisa memandangnya. Saya yakin semua orang sudah familiar dengan konferensi pembantaian monster, jadi saya tidak perlu banyak bicara. Namun, saya harus mengingatkan semua orang bahwa konferensi pembantaian monster kali ini mungkin sedikit sulit. Dekan Suan berkata perlahan, dia melambaikan lengan bajunya, dan awan di langit berubah transparan seperti cermin, memantulkan sebuah gambar. Gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya muncul di gambar. Semua orang tahu bahwa Dekan telah menggunakan metode khusus untuk membuatnya. Ada gunung yang tak terhitung jumlahnya dalam gambar, dan tiga di antaranya paling menarik perhatian karena diselimuti oleh aura iblis yang kuat. Itu sangat menakutkan. Aura iblis yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, lalu mereka segera berdiskusi. Karena hanya dengan mengalahkan penjaga terakhir mereka dapat memasuki monster blood pool dan menjalani temper selanjutnya. Dari gambar ini, terlihat bahwa para penjaga kali ini benar-benar menakutkan, dan sepertinya jumlahnya lebih dari satu. Namun, mereka tidak tahu seberapa kuat penjaga terakhir itu. Ada tiga penjaga kali ini, dan kekuatan mereka berada di surga keempat dari alam supremasi, kata Dekan Suan. Tiga, surga keempat dari alam supremasi. Mendengar ini, murid-murid di sekitarnya semua tercengang, dan kemudian mereka menjadi gempar. Sial, ini benar-benar surga keempat dari alam supremasi. Apakah harus sesulit ini? Kita harus tahu bahwa sepuluh besar di papan peringkat supremasi mistik hanya berada di surga ketiga alam supremasi. Surga keempat dari alam supremasi benar-benar kuat. Bahkan jika tiga teratas di papan peringkat supremasi mistik bertarung melawan alam supremasi surga keempat, mereka mungkin tidak akan bisa menang. Terlebih lagi, di masa lalu hanya ada satu penjaga, tapi kali ini ada tiga. Dapat dikatakan bahwa kesulitannya meningkat secara eksponensial. Akan sangat sulit untuk melewati tahap terakhir kali ini. Namun, jika mereka tidak bisa lewat, mereka tidak akan bisa mendapatkan monster blood pool, dan semuanya akan sia-sia. Lin Xuan juga sedikit mengernyit, dan matanya berkedip saat dia melihat gambar yang terpantul di langit. Penjaga, gumamnya pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura para penjaga, berdasarkan gambarnya saja, mereka pastinya tidak lemah. Mereka tidak lebih lemah dari gubernur kota air hitam, Xiao Li. Tidak hanya Lin Xuan, tetapi bahkan Li Yun Fei mengerutkan kening. Meskipun dia kuat dan tidak takut pada surga keempat dari alam supremasi, dia tidak bisa melawan tiga surga keempat dari alam supremasi. Bahkan Dugu Aotian tidak dapat melakukannya. Mereka harus menemukan seseorang untuk bergabung untuk mengalahkan wali terakhir. 924. Para prajurit lainnya juga sedang berdiskusi. Tentu saja, mereka sedang mendiskusikan siapa yang mampu melawan penjaga terakhir. Pada tahap itu, jika perbedaan kekuatan terlalu besar, mustahil menang hanya dengan mengandalkan angka. Harus ada pejuang yang kuat untuk melawannya. Li Yun Fei pasti akan baik-baik saja, tapi dia hanya bisa melawan paling banyak satu. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan dua lainnya. Ya, Dugu Aotian juga bisa melawan mereka, tapi sepertinya dia tidak ada di sini. Banyak orang berdiskusi dengan cemas. Tidak munculnya Dugu Aotian membuat banyak orang kecewa dan cemas. Lin Xuan tampak acuh tak acuh. Tidak masalah baginya apakah Dugu Aotian datang atau tidak. Setidaknya dia bisa membunuh salah satu dari mereka. Li Yun Fei juga tanpa ekspresi. Dia mengangkat dagunya sedikit dan melihat gambar di langit dengan senyum percaya diri di wajahnya. Baiklah, semuanya, berhentilah berdebat. Pada saat itu, seorang penatua di belakang Dekan Xuan berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Segera, para prajurit di bawah tutup mulut dan menunggu dengan tenang. Daripada mengeluh, kenapa tidak memikirkan bagaimana cara menghadapinya nanti. Konferensi pembunuh monster akan segera dimulai, kata Dekan Xuan perlahan. Mendengar itu, meski tidak ada yang mengatakan apapun, ekspresi mereka sangat jelek. Jika Dugu Aotian tidak datang, akan sangat sulit melawan penjaga terakhir. Dalam situasi mereka saat ini, mereka mungkin tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Di langit, Dekan Xuan membalik telapak tangannya dan mengeluarkan piringan seukuran telapak tangan. Ada dua belas pola aneh yang terukir di atasnya. Sesaat kemudian, piringan emas pucat itu berputar dan berkedip. Kedua belas prasasti itu melayang dan tercetak di kehampaan, memancarkan kekuatan misterius. Kedua belas prasasti itu menyala dan membentuk sebuah pintu di langit, memancarkan cahaya redup. Saya mengumumkan bahwa konferensi pembunuh monster telah dimulai. Dekan Xuan berkata dengan keras. Saat suaranya jatuh, pintu di langit memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan, seolah-olah ada dunia yang terbuka untuk mereka. Lin Xuan memandang ke langit. Dia tahu bahwa selama dia melewati pintu cahaya, dia akan bisa memasuki dunia pembunuh monster. Itu adalah tempat yang dibuka oleh Sen Mucol Lege untuk konferensi Monster Slayers. Yang lain juga melihat ke langit dengan ekspresi serius. Tidak peduli apa, mereka harus memberikan segalanya di konferensi pembunuh monster ini. Saat mereka hendak bergerak, tiba-tiba terdengar teriakan panjang dari belakang. Kemudian, cahaya pedang merobek langit dan menyerbu. Suara mendesing. Sesaat kemudian, sesosok tubuh muncul di samping gerbang cahaya di langit. Dia memiliki rambut hitam dan pakaian hitam. Dia tinggi dan memiliki pedang hitam di punggungnya. Sepertinya aku datang pada waktu yang tepat. Suara pemuda di langit itu agak suram. Dugu Aotian. Itu dia. Dia akhirnya kembali. Bagus sekali. Kali ini, peluang kita untuk mengalahkan penjaga gerbang akan meningkat pesat. Melihat pemuda berpakaian hitam, banyak prajurit bersorak, seolah pemuda ini adalah penyelamat mereka. Bingling, Ye Yan, dan tokoh dikdaya lainnya di papan peringkat penguasa mistik memandang sosok hitam itu dengan penuh hormat. Mau bagaimana lagi? Reputasi Dugu Aotian terlalu bagus. Dia selalu menjadi nomor satu di papan peringkat penguasa mistik, dan tidak ada yang bisa mengunggulinya. Li Yunfei memandang ke langit, matanya dipenuhi semangat juang. Senang sekali kamu ada di sini. Kupikir tidak akan ada lawan kali ini. Apakah dia Dugu Aotian? Murong Qingcheng, Dongfang Fenghuang, dan yang lainnya melihat suara di langit dan sangat terkejut. Mereka telah mendengar nama ini berkali-kali, tapi hari ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa pihak lain sangat kuat. Yang mengejutkannya adalah pihak lain juga seorang pendekar pedang. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan seorang ahli jalan pedang. Lin Suan sangat menantikannya. Pedang adalah senjata yang paling umum, dan juga merupakan senjata yang digunakan kebanyakan orang. Namun, pedang mudah dipelajari tetapi sulit dikuasai. Meskipun ada banyak pejuang yang menggunakan pedang, hanya ada sedikit ahli dalam jalan pedang. Namun, Lin Suan tahu bahwa pemuda berpakaian hitam di langit pasti ahli dalam jalan pedang. Salam untuk Dekan Suan dan para tetua lainnya. Dugu Aotian membungkuk hormat kepada pria paruh bayak itu. Kamu selalu menjadi orang terakhir yang muncul. Hati kami tidak tahan lagi. Seorang tetua tertawa. Baiklah, senang kamu ada di sini. Besiaplah untuk memulai. Dekan Suan tersenyum. Dugu Aotian membungkuk lagi kepada Dekan Suan, lalu menoleh untuk melihat sekeliling. Hal pertama yang dia rasakan adalah semangat juang Li Yunfei. Biarkan saya melihat seberapa banyak kemajuan Anda selama beberapa hari terakhir. Suara Dugu Aotian kembali pelan. Mau mu? Li Yunfei menyembunyikan senyumnya dan terlihat serius. Dugu Aotian menganggup dan melihat sekeliling. Dia melirik Willow Lens dan yang lainnya, tapi selain Li Yunfei, dia tidak berbicara dengan orang lain. Mungkin menurutnya, hanya Li Yunfei yang bisa bertarung dengannya. Eh, ini. Dugu Aotian tiba-tiba menjerit pelan dan mengungkapkan sedikit kecurigaan. Saat berikutnya, dia menatap ke suatu arah. Berdengung. Tiba-tiba, pedang lonestar di punggung Lin Suan bergetar dan mengeluarkan dengungan pedang yang bergema ke segala arah. Pedang yang bagus. Dugu Aotian memuji saat mendengar pedang bersenandung. Lin Suan tercengang. Dia tidak menyangka pedang lonestar akan bereaksi seperti itu. Dia segera mengedarkan energi spiritualnya untuk menekan tubuh pedang yang bergetar. Dugu Senior, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi asal-muasal pedang itu tidaklah kecil. Itu adalah artefak setengah peringkat bumi. Namun sayang sekali tidak jatuh ke tangan Anda. Menurutku, hanya Dugu Senior yang layak mendapatkan pedang lonestar. Pada saat ini, suara suram terdengar. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang mengungkapkan ekspresi mengejek. Namun, orang-orang dari pavilion pedang naga terkejut. Kata-kata ini terlalu kejam. Bukankah ini jelas-jelas mencoba menabur perselisihan? Lin Suan juga mengerutkan kening dan melihat ke samping. Kekuatan jiwanya sangat kuat, sehingga dia secara alami dapat menemukan orang yang berbicara. Itu adalah seorang murid yang berdiri di belakang Willow Lens. Saat ini, dia sedang melihat ke arah dengan wajah muram. Pemuda itu merasakan tatapan Lin Suan dan sedikit rasa jijik muncul dari sudut mulutnya. Namun, sebelum Lin Suan dapat berbicara, Dugu Altian dengan dingin mendengus di langit. Kamu tidak memahami pentingnya pedang bagi seorang pendekar pedang. Ini adalah pelanggaran pertamamu, jadi aku akan mengampunimu. Jika ada waktu berikutnya, kamu tahu konsekuensinya. Suara ini tidak nyaring, tapi seperti pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya melonjak di kehampaan, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Pemuda jahat di belakang Willow Lens menjadi pucat dan mundur beberapa langkah. Satu suara, satu suara saja, sudah cukup untuk melukainya. Pemuda jahat itu terkejut, Dugu Altian terlalu kuat, dan dia bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Namun, jejak kekejaman muncul di matanya. Dia tidak berani berteriak di depan Dugu Altian, tapi dia ingat permusuhan pada Lin Suan ini. Saudara Wei, jangan impulsif. Sekarang bukan waktunya untuk bergerak. Willow Lens mengingatkan dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Namun, begitu kita memasuki alam pembantaian iblis, aku pasti tidak akan membiarkan bocah itu. Wajah Wei Tong pucat pasti. Meskipun Dugu Altian lah yang melukainya, dia tidak berani mencari masalah dengannya. Namun, dia tidak takut pada Lin Suan. Bagaimanapun, dia harus mendapatkan kembali wajahnya. Dia hanya bisa melampiaskan kemarahannya pada Lin Suan yang tampaknya lemah. 925 Danau bela diri sejati dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Di langit, gerbang pembantaian iblis berkembang dengan cahaya, dan semakin terang. Dugu Altian mengalihkan pandangannya ke kerumunan, dan kemudian pandangannya tertuju pada gerbang pembantaian iblis. Dia melolong panjang, dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya pedang, langsung bergegas ke gerbang pembantaian iblis. Melihat Dugu Altian masuk, yang lain juga sangat bersemangat. Mereka semua berdiri dan terbang menuju gerbang pembantaian iblis di langit. Li Yunfei juga tersenyum percaya diri dan dengan cepat bergegas ke langit dengan para prajurit di belakangnya. Ayo pergi dan lihat seperti apa yang disebut dunia pembantaian iblis, kata Lin Suan dengan percaya diri dalam suaranya. Di sampingnya, murong kinceng mengangguk sedikit dan mengikuti di sampingnya. Saudara Suan, terserah padamu. Kami akan menunggu kemenanganmu kembali. Di belakang mereka, banyak prajurit dari pavilion pedang naga berteriak. Lin Suan mengangguk, lalu terbang ke langit bersama murong kinceng. Melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari tanah, Dekan Suan mengungkapkan senyuman hangat. Namun, di saat berikutnya, dia melihat pemandangan yang terpantul di langit. Di sana, energi iblis meluap ke langit, dan momentumnya sangat menakutkan. Pertemuan pembantaian iblis kali ini cukup menarik. Aku ingin tahu apakah anak-anak kecil ini bisa mengalahkan penjaga terakhir. Para tetua di belakangnya juga tersenyum dan berkata, Ini sulit. Penjaga kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika Dugu Aotian kembali, dia mungkin tidak akan bisa menang. Ya, barisan ini masih terlalu sulit bagi mereka. Mereka bahkan mungkin tidak bisa memasuki kolam darah iblis. Beberapa tetua berbisik, tetapi Lin Suan dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini karena mereka telah memasuki dunia pembantaian iblis. Dengan kilatan cahaya, sosok Lin Suan dan murong kinceng muncul. Lalu, keduanya melihat sekeliling. Lingkungan sekitar agak redup, dan cahayanya tidak terlalu bagus. Karena ini adalah ruang yang terbuka, dunia luar tidak menerima sinar matahari sebenarnya, jadi wajar jika ruangannya sedikit redup. Ini tidak sulit bagi Lin Suan dan murong kinceng. Namun, yang mengejutkan Lin Suan adalah energi spiritual di tempat ini berlimpah, bahkan lebih padat daripada di luar. Meski energi spiritual berlimpah, tidak ada pergerakan di sekitar. Ini sepertinya agak aneh. Kita harus berhati-hati, kata murong kinceng. Ya, Lin Suan mengangguk. Memang benar, selain siswa akademi yang masuk bersama mereka, sebenarnya tidak ada binatang iblis di sekitarnya. Meskipun tempat ini kaya akan energi spiritual, sepertinya tempat ini bukan tempat yang cocok bagi seniman bela diri untuk tinggal lama. Murong kinceng mengerutkan kening. Masih ada sejumlah besar demonik ki di udara. Jika seorang prajurit menyerap terlalu banyak, itu bukan hal yang baik. Dengan kata lain, konferensi pembantaian iblis ini memiliki batas waktu, dan tidak akan terlalu lama. Lin Suan mengelus dagunya. Ya, murong kinceng mengangguk. Ayo kumpulkan inti iblis sebanyak mungkin. Kalau tidak, saat kita memasuki kolam darah iblis, aku khawatir itu tidak akan banyak berguna. Majelis pembunuh iblis adalah tempat untuk membunuh binatang iblis dan mendapatkan inti iblis mereka. Jumlah inti iblis akan mempengaruhi manfaat yang bisa diperoleh seseorang setelah memasuki kolam darah iblis. Oleh karena itu, adalah misi setiap orang untuk mengumpulkan inti iblis dalam jumlah besar. Adapun inti iblis, secara alami ada di tubuh binatang iblis. Namun, binatang iblis di sini agak berbeda dari yang ada di dunia luar. Mereka secara kasar dibagi menjadi tiga tingkatan, perunggu, perak, dan emas. Di antara mereka, binatang iblis perunggu adalah yang paling lemah. Mereka kira-kira setara dengan supremasi cakrawala pertama. Mereka adalah binatang iblis tingkat terendah di konferensi pembantaian iblis. Tentu saja, level rendah ini bersifat relatif. Jika mereka dikalahkan, mereka akan setara dengan jenderal binatang iblis bintang satu. Di atas mereka ada binatang iblis perak. Mereka kira-kira berada di supremasi cakrawala kedua hingga ketiga. Namun, beberapa binatang iblis perak yang kuat sebanding dengan puncak supremasi cakrawala ketiga. Selain itu, binatang iblis memiliki fisik yang kejam dan kejam serta ganas. Ini semua adalah aspek yang membuat manusia pusing. Namun, binatang iblis perak juga menjadi target banyak seniman beladir. Ini karena inti iblis di tubuh mereka memiliki kualitas yang sangat tinggi, jauh melebihi yang dimiliki oleh binatang iblis perunggu. Akhirnya, ada binatang iblis emas yang terlemah di antara mereka setara dengan supremasi cakrawala ketiga, yang lebih kuat sebanding dengan supremasi cakrawala keempat. Akademi biasa sama sekali bukan tandingan mereka. Selain beberapa individu kuat, sangat sedikit orang yang berani memprovokasi binatang iblis emas. Namun, inti iblis di tubuh mereka memiliki kualitas tertinggi. Tentu saja, seseorang harus cukup kuat untuk mendapatkannya. Ayo kita lihat, Lin Suan merasakan bahwa tidak ada binatang iblis di sekitar mereka, jadi dia mengatakan itu. Kemudian, keduanya bergerak dan berangkat menuju ke dalaman. Saat keduanya terbang, Lin Suan tidak berhenti menyelidiki dengan kekuatan jiwanya. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya dan menunjukkan senyuman. Di pegunungan depan, ada bayangan hitam yang bergerak cepat. Yang menyertainya adalah demoniki yang ganas. Bayangan hitam sepertinya merasakan kehadiran Lin Suan dan Murong King Cheng. Itu segera berubah menjadi pisau tajam dan melesat. Binatang iblis. Murong King Cheng sedikit terkejut saat melihat bayangan hitam itu. Namun, Lin Suan mengulurkan telapak tangannya. Berdengung. Tangan penangkap naga menyerang dan menangkap binatang iblis dalam sekejap. Itu adalah binatang iblis yang mirip dengan babi hutan. Namun, jika seseorang benar-benar mengira itu adalah babi hutan, dia salah besar. Dilihat dari aura binatang iblis, ia bisa dengan mudah membunuh supremasi cakra wala pertama. Itu adalah binatang iblis perunggu. Lin Suan memperhatikan bahwa mata binatang iblis itu berwarna perunggu dan tampaknya memiliki tekstur logam. Bang! Tanpa ragu-ragu, dia mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya dan membunuh binatang iblis. Segera, binatang iblis mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Tubuhnya terbelah dan lampu hijau terbang ke kejauhan. Mencoba melarikan diri, Lin Suan menjentikan jarinya dan pedangki yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mereka terjalin di udara dan dengan mudah menghentikan binatang iblis itu. Dengan lambayan telapak tangannya, pedangki berubah menjadi bola dan terbang kembali bersama binatang iblis. Ini. Lin Suan melihat bahwa lampu hijau adalah manik seukuran paku. Itu tampak seperti batu dan mengandung energi. Apakah ini inti iblis? Lin Suan memperhatikan bahwa inti iblis di luar berbeda. Itu benar. Ini hanyalah inti iblis perunggu biasa. Energi yang dikandungnya terbatas. Hal semacam ini tidak akan banyak berguna bagi kolam darah iblis. Murong King Cheng menggelengkan kepalanya sedikit. Jika mereka ingin mendapatkan hasil maksimal, mereka harus menemukan binatang iblis perak itu. Setelah memasuki kolam darah iblis, seberapa banyak yang bisa mereka tingkatkan berkaitan erat dengan berapa banyak inti iblis yang mereka kumpulkan. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita cari tahu situasinya dulu. Kata Lin Suan. Meski mereka juga mengumpulkan informasi, namun informasi yang mereka peroleh terbatas. Oleh karena itu, mereka masih perlu perlahan-lahan mengetahui situasi spesifik di sini. Selanjutnya, Lin Suan dan Ye Si Wen berangkat lagi. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan sejumlah binatang iblis peringkat perunggu. Lin Suan membunuh mereka semua dengan mudah. Setelah bola balik, dia memperoleh tujuh atau delapan inti iblis peringkat perunggu. Namun, energi yang terkandung di dalamnya sangat sedikit. Hal ini membuat Lin Suan semakin bertekad untuk membunuh binatang iblis perak. Dengan ujung jarinya, binatang iblis perunggu tertusuk. Lin Suan melambaikan tangannya dan inti iblis perunggu muncul di tangannya. Meskipun kualitas inti iblis perunggu tidak bagus dan tidak akan banyak berguna bagi kolam darah iblis, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Selama itu sedikit berguna, Lin Suan tidak akan menyerah. Hei, ada aura di depan, tapi itu bukan demoniki. Murong King Cheng terkejut dan melihat ke depan. 926. Jika itu bukan monster, maka dia pastilah murid akademi. Ayo pergi dan lihat, kata Lin Suan. Bagus juga, kalau senior mungkin mereka tahu sesuatu. Kalau beruntung, kita bisa mendapat banyak informasi berguna. Murong King Cheng tersenyum. Untungnya, tidak ada pria lain di sekitar kecuali Lin Suan. Kalau tidak, senyuman ini saja sudah cukup untuk membuat mereka gila. Setelah berdiskusi sebentar, keduanya terbang ke depan. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara gemuruh yang keras dan suara benturan logam. Jelas sekali, pertempuran telah terjadi di depan mereka, tetapi tampaknya kedua belah pihak adalah murid akademi. Segera, Lin Suan melihat situasi di depan mereka. Empat seniman bela diri dikelilingi oleh lebih dari 10 orang dan terus-menerus diserang. Mereka tampak sangat menderita. Faktanya, ini adalah hal yang normal. Perbedaan jumlahnya terlalu besar, lebih dari dua kali lipat. Sudah sulit bagi orang-orang itu untuk bertahan sampai sekarang. Si cantik kecil, aku menyarankanmu untuk dengan patuh memberitahu kami lokasi sarang monster itu. Dengan begitu, penderitaanmu akan berkurang. Jika tidak, jangan salahkan saudara-saudaraku karena bersikap kasar. Suara seram terdengar, yang berbicara adalah seorang pemuda yang sangat gemuk. Matanya yang panjang dan sipit terjepit oleh otototot keras di wajahnya, tapi matanya berkembang dengan keserakahan yang tak tertandingi. Bah, tidak tahu malu. Zhao Jie, kamu boleh menyerah pada gagasan itu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan memberitahumu, meskipun aku kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam Monster Slayer's Guild. Di lapangan, gadis yang dikepung berteriak dengan dingin. Mendengar suara keras kepala ini, pemuda gemuk, Zhao Jie, mendengus dingin. Keras kepala. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kasar. Apa yang bisa kau lakukan? Apakah anda ingin membunuh kami? Di antara empat orang yang dikepung, seorang pemuda berteriak dengan marah. Jelas sekali, mereka sangat marah dengan bandit pihak lain. Membunuhmu. Mustahil. Zhao Jie mencibir. Aku tidak akan melanggar peraturan akademi, tapi dibandingkan dengan membunuh, aku punya banyak cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Selama aku mengembalikanmu ke keadaan semula sebelum akhir dari Monster Slayer's Guild, bahkan jika akademi mengetahuinya, mereka tidak akan menemukan masalah denganku. Namun, anda sendiri yang harus menanggung proses menyedihkan ini. Zhao Jie mencibir, dan seniman bela diri di sekitarnya juga menatap keempat orang di lapangan dengan ekspresi tidak ramah. Wajah mereka dipenuhi dengan senyuman sinis. Tercelah, tidak tahu malu. Su Yue sangat marah. Saya tercelah, saya tidak tahu malu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Wajah Zhao Jie penuh kebanggaan. Gadis kecil, aku menyarankanmu untuk memberitahuku lokasi sarang binatang iblis. Ketika saatnya tiba, jika aku senang, aku mungkin akan memberimu beberapa inti iblis. Kalau tidak, dalam beberapa hari ke depan, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Cek-cek, kulitnya tebal sekali. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar seseorang mengakui bahwa mereka tercelah. Saat ini, suara tenang datang dari belakang. F-cek, orang buta mana yang berani memarahi tuan muda ini. Dia pasti bosan hidup. Ketika Zhao Jie mendengar ini, dia langsung marah. Lemak di tubuhnya bergetar saat dia menatap tajam ke belakangnya. Apa? Lin Suan. Teriakan terkejut terdengar, dan kemudian wajah Zhao Jie menjadi sangat jelek. Kesan mendalam muncul di matanya yang seperti celah pintu. Dia tidak menyangka akan bertemu Lin Suan di sini. Selusin seniman bela diri di sekitarnya juga terkejut ketika mereka melihat ke belakang dengan ekspresi bermartabat. Meskipun Lin Suan masih mahasiswa baru, reputasinya sangat cemerlang. Terutama ketika dia membunuh Yan Qing Feng dengan cara yang kejam. Adegan mengejutkan itu tertanam dalam di hati banyak orang. Wajah Zhao Jie bergetar saat pikirannya berpacu. Lalu, dia tersenyum. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian berdua di sini. Keberuntunganku sangat bagus. Namun, ini antara aku dan gadis kecil itu. Kuharap kakak Lin tidak ikut campur. Setelah aku mendapatkan informasi tentang sarang binatang iblis, aku pasti akan membaginya dengan saudara Lin. Mengenai penampilan Lin Suan, Zhao Jie sangat waspada. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak ingin memprovokasi dia. Namun, informasi tentang sarang binatang iblis sangatlah penting. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka akan mendapatkan inti iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat penting bagi mereka untuk memasuki kolam darah binatang iblis di masa depan. Oleh karena itu, Zhao Jie tidak berencana menyerah dalam misi ini. Apalagi, meski partai lain kuat, hanya ada dua orang. Mereka memiliki lebih dari sepuluh orang di pihak mereka. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Mendengar ini, ekspresi keempat orang di sekitar berubah drastis. Harus dikatakan bahwa penampilan Lin Suan adalah kesempatan bagi mereka. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menyingkirkan Zhao Jie dan yang lainnya. Namun, jika Lin Suan tidak membantu, maka mereka tidak akan memiliki harapan. Segera, Su Yue mengertakkan gigi dan berkata, Lin Gongzi, jika Anda dapat membantu kami keluar dari kesulitan ini, saya bersedia berbagi informasi di tangan saya dengan Anda. Tidak ada jalan lain. Meskipun informasi tentang sarang binatang iblis bagus, mereka perlu memiliki kekuatan untuk menikmatinya. Mungkin hanya Lin Suan yang bisa membantu mereka keluar dari kesulitan ini. Oleh karena itu, Su Yue tidak ragu menawarkan persyaratannya. Murong King Cheng tersenyum pada Su Yue dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Meskipun dia tidak mengenal Su Yue sebelumnya, kebaikan di hatinya membuatnya bersimpati dengan Su Yue dan yang lainnya. Terlebih lagi, dia muat dengan tingkah laku pemuda gemuk itu. Melihat bahwa Murong King Cheng telah menyatakan pendiriannya, Lin Suan mengangkat bahu, Maaf, kami sudah membuat pilihan. Saya rasa Anda tidak perlu tinggal di sini. Apa? Setelah mendengar ini, wajah Zhao Jie menjadi gelap. Sedikit kemarahan muncul di mata kecilnya. Dia tidak menyangka Lin Suan tidak akan memberinya wajah apapun. Baik, baik, baiklah. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku. Zhao Jie mengertakkan gigi dan mencibir. Ekspresinya sangat ganas. Meskipun dia takut pada Lin Suan dan tidak ingin bertarung, untuk informasi tentang sarang binatang iblis, dia tidak peduli sekarang. Terlebih lagi, dia percaya pada selusin orang yang dia bawa. Dia melambaikan tangannya, dan para prajurit di sekitarnya dengan cepat berkumpul menuju Lin Suan. Aura yang kuat juga melonjak dari tubuh Zhao Jie. Aku akan pergi menyelamatkan mereka. Kamu harus mengurus sisanya, kata Murong King Cheng. Tidak masalah. Lin Suan mengangguk. Adapun Zhao Jie, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Melihat betapa santainya mereka berdua, Zhao Jie mencibir, Nak, aku akui kamu kuat. Namun, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi kami semua. Apakah begitu? Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Setelah mengatakan ini, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang seketika. Apa? Melihat Lin Suan menghilang, wajah Zhao Jie berubah. Dia dengan cepat merasakan sekelilingnya, dan keringat dingin muncul di dahinya. Tidak, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah yang mulia tingkat kedua, tapi dia bahkan tidak bisa merasakan sosok Lin Suan. Ini luar biasa. Apa yang sedang Anda cari? Tiba-tiba, suara samar terdengar di belakang Zhao Jie. Mendesis. Tubuh Zhao Jie menegang, dan semua rambut di tubuhnya berdiri. Dia dengan cepat berbalik dan melambaikan tangannya. 927. Tubuh Zhao Jie menegang, dan rambut di tubuhnya berdiri. Dia dengan cepat berbalik dan melambaikan tangannya. Meski gemuk, gerakannya sangat cepat. Namun, Lin Suan bahkan lebih cepat. Dia memukul punggungnya, dan mengirimnya terbang. Gemuruh. Zhao Jie berteriak. Seluruh tubuhnya terbang seperti bola, dan menabrak gunung di depannya. Dia dikirim terbang sebelum dia bisa bereaksi. Hingga dia pingsan, dua kata bergema di benaknya. Sial. Kesenjangannya begitu besar sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Dia bukan satu-satunya yang hadir. Ada lusinan prajurit, tetapi orang-orang ini tidak bisa bertahan melawan Lin Suan sama sekali. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana dia sampai di sana. Untungnya, Zhao Jie pingsan. Kalau tidak, dia akan mengompol. Lin Suan menghabisi lawannya dengan satu telapak tangan. Murong King Cheng juga tidak lambat. Dia dengan cepat menjatuhkan semua prajurit yang tersisa dan menyelamatkan Su Yue dan yang lainnya. Su Yue dan yang lainnya benar-benar tercengang. Dia tidak dapat membayangkan bahwa hanya dua orang yang dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Mereka menghancurkan seluruh tim Zhao Jie dalam sekejap. Tidak heran Lin Suan begitu terkenal. Dia sangat kuat. Saat ini, Su Yue tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu baik-baik saja? Murong King Cheng bertanya. Kami baik-baik saja. Su Yue menggelengkan kepalanya dan memandang keduanya dengan ekspresi rumit. Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar memiliki informasi tentang sarang binatang buas? Lin Suan bertanya. Jika ini benar, itu berarti mereka akan bertemu dengan sejumlah besar binatang buas. Di dunia pembunuh monster, binatang berarti inti iblis. Mendengar ini, Su Yue mengangguk. Ada banyak sekali monster di dunia pembunuh monster, tapi tempat ini sangat luas. Binatang buas itu umumnya hidup sendiri. Jika kamu tidak punya cara, kamu tidak akan bisa mengumpulkan inti iblis dalam jumlah besar. Jadi setelah penelitian banyak orang, mereka menemukan bahwa ada banyak sarang binatang buas di dunia pembunuh monster. Sejumlah besar binatang berkumpul di sana. Jika kamu bisa mengendalikan sarang binatang buas, efisiensi pengumpulan inti iblis akan meningkat pesat. Mendengar ini, Lin Suan dan Ye Siwen mengangguk setuju. Mereka telah berjalan selama setengah hari dan hanya membunuh tujuh atau delapan binatang iblis. Terlebih lagi, mereka semua adalah binatang iblis perunggu. Jumlah inti iblis yang mereka peroleh sangat kecil. Namun, jika mereka menemukan sarang binatang iblis, maka situasinya akan berbeda. Dengan kekuatan tempur mereka, mereka pasti bisa mendapatkan inti iblis dalam jumlah besar. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu mendapatkan informasi ini? Lin Suan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara muda Lin, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kami pernah ke alam pembantaian iblis sekali, jadi kami cukup familiar dengan tempat ini, kata Su Yue lembut. Jadi begitu, Lin Suan mengusap dagunya. Sepertinya siswa senior diperlakukan berbeda. Itu belum tentu benar, jelas Su Yue. Dunia pembunuh iblis sangat aneh. Berbeda setiap kali kamu masuk. Meskipun sebagian besar tempat tetap sama, ada beberapa perubahan halus. Jadi, informasi yang kami ketahui tidak 100% akurat. Selain itu, bukan berarti mahasiswa baru tidak memiliki cara untuk memperoleh informasi. Istana Jiwa Sejati memiliki saluran untuk menjual informasi ini. Apa, Istana Jiwa Sejati menjual informasi ini? Mata Lin Suan membelalak tak percaya. Benar saja, kita masih terlalu muda. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mereka bahkan tidak mengetahui informasi penting seperti itu. Melihat ekspresi Lin Suan yang agak kesal, Su Yue tersenyum dan berkata, Saudara muda Lin, kamu tidak harus seperti ini. Bahkan jika kamu mengetahuinya, kamu belum tentu membelinya. Karena informasi dari Istana Jiwa Sejati tidak 100% akurat, dan harganya sangat mahal. Jadi meskipun ada yang mengetahuinya, tidak banyak orang yang akan membeli informasi ini. Belum lagi mau atau tidak, harga saja bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh siapapun. Mendengar ini, Lin Suan menganggup dan terlihat sedikit lebih baik. Jika mahasiswa baru lainnya bisa membelinya, maka dia akan depresi. Namun kini tampaknya situasinya baik-baik saja. Sekarang, kami akan memberitahumu informasi tentang sarang binatang iblis. Su Yue menghela nafas. Di depan Lin Suan dan Su Yue, mereka tidak memiliki persaingan sama sekali. Meskipun mereka mengetahui informasinya, kekuatan mereka tidak terlalu luar biasa. Di dunia pembunuh iblis, di mana monster ada di mana-mana, mereka tidak bisa mendapatkan banyak inti iblis. Melihat Su Yue dan yang lainnya menghela nafas, Murong King Cheng tidak tahan. Dia berkata dengan lembut, Kakak Senior Su, karena kamu pernah kesini sekali, kamu pasti tahu banyak tentang tempat ini. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya kita kesini dan kita belum familiar dengan tempat ini. Kakak Senior Su, kenapa kamu tidak memimpin jalan dan kita pergi ke sarang binatang iblis bersama-sama? Kalau begitu, kita bisa bekerja sama. Apakah kamu bersedia membawa kami bersamamu? Mulut Su Yue sedikit terbuka, dan ketiga temannya di belakangnya juga terkejut. Mereka tidak bisa disalahkan. Kita harus tahu bahwa tempat seperti sarang binatang iblis pasti bisa menyediakan inti iblis dalam jumlah besar, dan inti iblis berhubungan langsung dengan kolam darah iblis terakhir. Kebanyakan orang ingin memonopoli inti iblis ketika mereka mendengar beritanya. Tidak ada orang seperti Murong King Cheng, yang ingin bekerja sama dengan orang lain. Selain itu, dengan keterampilan Lin Xuan dan Murong King Cheng, mereka tidak membutuhkan bantuan eksternal sama sekali. Sekarang setelah Su Yue mengatakan ini, dia benar-benar memperhatikan mereka. Tentu saja, Murong King Cheng tersenyum. Kalau begitu, saudara muda Lin, Su Yue dan yang lainnya memandang Lin Xuan lagi. Sejujurnya, mereka masih sedikit kagum pada Lin Xuan. Jangan khawatir, dia tidak akan keberatan. Murong King Cheng menunjukkan senyuman licik, dan dengan petarung yang kuat, perjalanan kita akan jauh lebih aman. Oke. Lin Xuan hanya tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Bagaimana dia bisa menjadi petarung dalam waktu sesingkat itu? Terlebih lagi, dia tidak menyadari sebelumnya bahwa cinta gadis ini meluap-luap. Tapi lupakan saja, bahkan jika Murong King Cheng tidak mengatakan apa-apa, Lin Xuan tetap akan melakukannya. Kalau begitu, ayo pergi. Su Yue berkata, sarang binatang iblis yang aku tahu tidak terlalu rahasia. Menurutku pasti ada orang lain yang mengetahuinya, jadi sebaiknya kita pergi secepat mungkin. Oke, jangan tunda lagi, ayo pergi. Lin Xuan juga mengangguk setuju. Memang benar, informasi ini tidak eksklusif, jadi mereka harus mendahului semua orang dan menempati sarang binatang iblis terlebih dahulu. Kelompok itu bergerak cepat, dengan Su Yue dan tiga lainnya memimpin. Selain Su Yue, ada dua gadis dan seorang pria muda. Mereka berempat berada di langit kedua alam yang mulia. Kekuatan mereka berada di antara puncak langit kedua alam mulia dan langit ketiga alam mulia. Kekuatan semacam ini tidak lemah di dunia luar, tapi itu tidak cukup di dunia pembantaian monster. Untungnya, dengan tambahan Lin Xuan dan Murong Qing Cheng, kekuatan tempur tim meningkat tajam, sehingga mereka tidak menemui masalah apapun di sepanjang jalan. Kelompok itu bergerak cepat, setelah sekitar satu jam, Su Yue dan yang lainnya tiba-tiba melambat. Di atas gunung itu, kita akan mencapai sarang binatang iblis. Akhirnya. Kata-kata Su Yue membuat Lin Xuan dan Murong Qing Cheng bersemangat, terutama Lin Xuan, yang matanya berangsur-angsur menjadi berapi-api. Suara mendesing. Suara mendesing. Kenamnya mendarat di puncak gunung. Kemudian, Lin Xuan menggunakan kekuatan jiwanya dan dengan cepat melihat ke depan. 928. Puncak gunung tempat mereka berada relatif tinggi, tingginya sekitar 100 kaki. Di bawah mereka ada barisan pegunungan yang terus-menerus, dan di dalam pegunungan itu, ada bayangan hitam berkeliaran. Yang menyertai bayangan hitam itu adalah aura iblis yang mengerikan dan ganas. Binatang iblis. Begitu banyak binatang iblis. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam dan menyadari bahwa ada ratusan dan ribuan binatang iblis di bawah. Bukan hanya binatang iblis King Tong. Sepertinya ada makhluk besar di dalam. Murong King Cheng juga melihat kekejauhan dengan sedikit nada serius dalam suaranya. Mendengar itu, Lin Xuan melihat dengan cermat. Memang benar, dia bisa merasakan aura iblis yang mengejutkan di kedalamannya. Terlebih lagi, ada sedikit kilau perak di aura iblis. Binatang iblis tingkat perak. Mata Lin Xuan berbinar. Setelah mencari begitu lama, dia akhirnya menemukan binatang iblis tingkat perak. Aura binatang iblis tingkat perak jauh lebih kuat daripada binatang iblis tingkat perunggu. Namun, binatang iblis tingkat perak sepertinya bersembunyi di kedalaman. Tubuhnya tidak terlihat sama sekali, dan hanya aura iblisnya yang bisa dirasakan secara samar-samar. Melihat ratusan dan ribuan binatang iblis di bawah, Su Yue dan yang lainnya juga terlihat serius. Meskipun mereka hanyalah binatang iblis tingkat perunggu biasa, yang hanya setara dengan penggarap alam terhormat tingkat pertama, jumlah binatang iblis yang dijumlahkan bukanlah lelucon. Jika ribuan binatang iblis itu dikelompokkan bersama, bahkan penggarap alam terhormat tingkat empat tidak akan berani melawan mereka dengan mudah. Namun, yang membuat mereka merasa lega adalah binatang iblis ini tampaknya tidak terlalu cerdas. Jika tidak, tidak peduli seberapa kuat linsuan dan yang lainnya, mereka tidak akan berani melawan ribuan binatang iblis tingkat perunggu. Meski begitu, binatang iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Aku tidak mengira sarang binatang iblis ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Dalam keadaan kita saat ini, tidak mungkin kita bisa menghancurkan tempat ini. Su Yue mengerutkan kening. Linsuan juga sedikit mengangguk sambil merenum dalam hatinya. Memang benar, ribuan binatang iblis tingkat perunggu yang berkumpul sangatlah kuat. Selain itu, ada binatang iblis tingkat perak di kedalaman. Jika terburu-buru, situasinya akan menjadi lebih buruk. Haruskah kita menyerang? Murong King Cheng memandang Linsuan dan bertanya. Meskipun ada enam orang di tim, kekuatan serangan dia dan Linsuan adalah yang terkuat. Bahkan jika empat orang lainnya bergabung, mereka tidak akan mampu mengalahkan mereka. Oleh karena itu, memang agak sulit untuk bergerak sekarang. Tidak perlu terburu-buru, kata Linsuan sambil mengerutkan kening. Sepertinya bukan hanya kita yang menemukan tempat ini. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan melihat ke arah gunung di kejauhan. Angin gunung bertiup, dan dedaunan bergemerisik. Tidak ada yang tampak luar biasa, tapi kekuatan jiwa Linsuan sangat kuat. Dia jelas bisa merasakan beberapa fluktuasi tajam di sana. Jelas sekali, ada kultifator yang bersembunyi di sana, dan hanya siswa Akademi Bela Diri Abadi yang bisa muncul di sini. Dengan pengingat Linsuan, Murong King Cheng juga menyadari kelainan tersebut. Namun, dia tidak khawatir. Dengan dia dan Linsuan di sini, selain beberapa pembangkit tenaga listrik super di papan peringkat yang mulia mistik, mereka tidak takut pada orang lain. Saat berikutnya, Linsuan berkata dengan dingin, teman di sisi lain, kenapa kamu tidak keluar dan menemuiku? Suaranya terus bergema, tapi tidak ada yang keluar. Su Yue dan yang lainnya curiga saat melihat ini. Saudara muda Lin, mungkinkah ada orang lain di sini? Ya, Linsuan mengangguk. Dia menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Dia mencibir di dalam hatinya. Orang-orang ini masih belum keluar. Apakah mereka benar-benar mengira bahwa mereka belum ditemukan? Mendengar jawaban Linsuan, Su Yue dan yang lainnya terkejut. Mereka sama sekali tidak menyadari sesuatu yang aneh. Apalagi, tidak ada yang keluar saat pihak lain berteriak. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Mereka bahkan curiga Linsuan telah melakukan kesalahan. Linsuan tidak menjelaskan. Dia berkata lagi, semuanya, tidak perlu bersembunyi lagi. Ada ribuan binatang di bawah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditelan dengan satu kekuatan. Mengapa kita tidak bergabung? Kali ini, suaranya tidak bergema di udara. Sebaliknya, ia terpecah menjadi beberapa gelombang dan pergi ke dalam hutan. Bas dengungan-dengungan. Sesaat kemudian, puluhan sosok bergegas keluar dari hutan sekitar. Mata mereka dipenuhi keterkejutan karena suara yang baru saja terdengar di telinga mereka. Jelas sekali bahwa pihak lain telah menemukan lokasi tepatnya. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Bagaimanapun, mereka bukanlah pejuang biasa. Suyue dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mata indah mereka terbuka lebar saat mereka memandang ke langit dengan tak percaya. Mereka sudah curiga sebelumnya, tapi mereka tidak menyangka ada orang yang bersembunyi di dekatnya. Apalagi jumlahnya banyak sekali. Melihat adegan ini, mereka semakin mengagumi Lin Suan. Lin Suan melihat lusinan prajurit yang tiba-tiba muncul di langit. Dia juga sangat terkejut karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada master sejati di antara mereka. Seperti yang diharapkan dari dunia pembunuh iblis, prajurit yang kuat telah muncul. Lin Suan kagum. Dilihat dari aura pihak lain, kekuatan mereka sepertinya tidak lebih lemah dari Bingling, Ye Yan, dan yang lainnya. Saya Lin Suan. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Lin Suan tersenyum tipis ke langit. Lin Suan. Mendengar nama ini, para pejuang di langit terkejut. Mereka memandang Lin Suan dengan mendalam. Nama ini sudah tidak asing lagi bagi mereka. Faktanya, bisa dikatakan itu sangat familiar bagi mereka. Namun, mereka hanya mendengar namanya dan belum pernah melihatnya secara langsung. Kali ini, mereka sangat terkejut ketika melihat betapa mudanya Lin Suan. Aku sudah lama mendengar nama kakak Lin, tapi ini pertama kalinya aku melihatmu. Aku tidak menyangka kakak Lin masih begitu muda. Seorang pemuda berjubah kuning tersenyum dan berkata, Nama saya Yang Hao. Ini adalah saudara laki-laki saya. Lalu, dia menunjuk ke delapan atau sembilan orang di belakangnya. Memang, Lin Suan masih terlalu muda. Itu di luar imajinasi semua orang. Meskipun dia mahasiswa baru, menurut mereka, Lin Suan setidaknya berusia 25 atau 26 tahun. Sekarang, sepertinya dia berusia paling awal 20-an. Dia bahkan mungkin lebih muda dari itu. Saya Chen Feng. Di tim lain, seorang pemuda berbaju ungu menangkupkan tinjunya dan berkata, Su Lai. Pemuda lain berkata dengan acuh tak acuh dengan nada arogansi dalam suaranya. Ketiganya adalah yang terkuat. Mereka semua berada di lapisan surgawi ketiga dari alam yang mulia. Jelas sekali, mereka adalah pemimpin dari ketiga tim. Oleh karena itu, Lin Suan hanya perlu berdiskusi dengan mereka bertiga. Lin Suan berkata perlahan, ada ribuan binatang iblis di bawah sana. Saya yakin semua orang tahu bahwa satu tim tidak akan mampu menjatuhkan mereka. Mengapa kita tidak bekerja sama dan menghancurkan sarang binatang iblis ini? Setelah mendengar ini, mereka bertiga merenung sejenak. Jelas, Lin Suan mengatakan yang sebenarnya. Di antara mereka, Yang Hao dan Chen Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi pemuda bernama Su Lai memiliki senyum dingin di wajahnya. Kita bertiga sampai di sini lebih dulu. Kalau kita mau bekerja sama, sebaiknya kita bertiga. Sayangnya itu bukan urusanmu. Meskipun dia tidak keberatan dengan gagasan bekerja sama, dia mengecualikan Lin Suan dan yang lainnya. Jelas, Su Lai tidak ingin bekerja dengan Lin Suan. Hanya ada begitu banyak binatang iblis di bawah sana. Jika mereka bekerja dengan satu kekuatan yang lebih sedikit, mereka akan bisa mendapatkan lebih banyak inti iblis. Selain itu, menurut Su Lai, tim beranggotakan enam orang Lin Suan tidak memiliki banyak kekuatan. Selain Lin Suan dan Murong King Cheng, empat lainnya tidak layak disebutkan. Tim seperti itu hanya akan menjadi beban jika mereka memilikinya. 929 Su Lai tidak tahu apa yang dipikirkan dua orang lainnya, tetapi karena dia berpikir begitu, dia mengatakannya dengan lantang. Karena timnya beranggotakan lebih dari selusin orang, itu adalah tim terbesar, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Mendengar ini, wajah Su Yue dan yang lainnya menjadi gelap. Jika Su Lai tidak ingin bekerja dengan mereka, akan mudah baginya untuk mengusir mereka. Bagaimanapun, Su Lai memiliki lebih dari selusin orang, dan mereka hanya memiliki enam orang. Terlebih lagi, Su Lai bukanlah seseorang seperti Zhao Jie, jadi mereka bukan tandingan Su Lai. Selain itu, Su Yue dan yang lainnya menduga mungkin karena mereka lemah sehingga mereka diejek seperti ini. Saudara Mudalin, kami minta maaf. Kami menyeretmu ke bawah. Su Yue tersenyum pahit. Kekuatan Lin Xuan dan Murong Qing Cheng tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi mereka berempat jelas lebih lemah dan telah menjadi beban. Kakak senior Su, kamu terlalu banyak berpikir. Jangan khawatir, biarkan Lin Xuan yang menangani ini. Murong Qing Cheng menghibur. Baiklah, Su Yue menghela nafas. Dalam situasi saat ini, mereka tidak dapat membuat keputusan, jadi mereka hanya bisa mendengarkan keputusan Lin Xuan. Namun, jika Lin Xuan menyerah pada sarangnya sekarang, mereka tidak akan menyalahkannya. Bagaimanapun juga, Su Lai terlalu kuat. Wajah Lin Xuan menjadi gelap, dan matanya bersinar. Itu terlalu berlebihan. Baiklah, karena saudara muda Lin bersikeras untuk tetap tinggal, aku akan memberimu kesempatan. Dengan kekuatan timmu, mustahil bagimu untuk menyerang. Mengapa kamu tidak membantu kami dari samping? Jika waktunya tiba, kalian masing-masing akan diberikan 20 monster kores. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Su Yue dan yang lainnya tersenyum pahit. 10 inti monster, apakah ini untuk pengemis? Bahkan jika mereka tidak berada di dalam sarang, mereka akan mendapatkan lebih dari itu jika mereka berjalan-jalan di luar. Wajah Murong Qing Cheng menjadi dingin. Su Lai terlalu sombong, dan dia tidak tahan lagi. Namun, karena dia membiarkan Lin Suan menanganinya, dia hanya bisa mendengus. 20. Lin Suan tersenyum. Sepertinya Kakak Su tidak menganggapku serius. Atau menurutmu kita lebih mudah untuk dihadapi? Di akhir pidatonya, suara Lin Suan berangsur-angsur menjadi dingin dengan sedikit niat membunuh. Su Lai diam-diam waspada saat merasakan aura tajam ini. Meski dia sedikit sombong, dia tidak bodoh. Dia pernah mendengar nama Lin Suan sebelumnya. Dia juga merupakan eksistensi yang tidak bisa diremehkan. Namun, ini bukanlah pertarungan satu lawan satu. Dia memiliki lebih dari 10 saudara laki-laki di belakangnya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia 100% yakin bahwa dia bisa mengalahkan pihak lain. 20 binatang iblis per orang sudah cukup banyak. Jika kamu ingin lebih, kamu harus membuktikan kekuatanmu. Su Lai mencibir. Jelas dia tidak berniat menyerah. Kekuatan. Karena saudara Su ingin mengalaminya, saya akan menunjukkan satu atau dua hal kepada Anda. Setelah mengatakan itu, Lin Suan mengambil langkah maju. Senyuman di wajahnya menghilang, dan seluruh tubuhnya menjadi galak. Pupil mata Su Lai mengecil saat dia merasakan aura pihak lain. Dia tidak lagi tertawa. Seluruh pribadinya sangat bermartabat. Para prajurit di belakangnya juga meletakkan senjata mereka, siap menyerang kapan saja. Jika kamu dapat menerima salah satu seranganku, aku tidak menginginkan satu inti iblis pun. Aku akan menjadi dukunganmu secara gratis. Ambil salah satu seranganmu. Sombong sekali. Mendengar kata-kata pihak lain, Su Lai sangat marah. Meskipun dia mengakui bahwa Lin Suan berada di pusat perhatian, tidak mungkin dia terintimidasi oleh satu serangan. Baiklah, biarkan aku melihat apakah kekuatanmu setara dengan reputasimu. Su Lai mencibir. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat kilatan cahaya pedang. Itu merobek kekosongan dan langsung menebas ke arahnya. Itu disertai dengan SWAT wheel yang menakutkan. Melihat ini, pupil mata Su Lai mengecil. Dia tidak menyangka pihak lain akan menyerang begitu cepat dan tegas. Namun, dia tidak lemah. Dia segera mendengus dan dengan cepat mengedarkan energi spiritualnya, membentuk layar cahaya ungu di depannya. Begitu layar cahaya terbentuk, pedangki di langit dengan cepat turun dan menebas layar cahaya ungu itu dengan keras. Cici. Seperti merobek sepotong kain, pedangki yang ganas dengan mudah merobek layar cahaya ungu dan melewati tubuhnya. Ketakutan akan kematian melanda hati Su Lai, dan seluruh tubuhnya membeku. Sehelai rambut hitam jatuh dari langit. Su Lai tidak terluka, tetapi esensi pedang yang mengejutkan membuat wajahnya sangat pucat. Di sampingnya, Yang Chen dan Chen Feng saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Selain itu, mereka tahu bahwa Lin Suan pasti berbelas kasihan dengan serangan itu. Kalau tidak, sulit untuk mengatakan apakah Su Lai masih bisa berdiri. Su Lai tercengang. Orang-orang di belakangnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tahu kekuatan Su Lai, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun. Apa maksudnya ini? Semua orang memandang Lin Suan dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Sekarang, bisakah kita mempertimbangkan kembali alokasinya? Lin Suan menyingkirkan pedang bayangan angin dan berkata perlahan. Aku ceroboh sebelumnya. Ayo lakukan apa yang dikatakan kakak mudalin. Su Lai berkata dengan cepat. Pedang tadi membuat jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bodoh. Secara alami, dia tahu bahwa Lin Suan sangat penyanyang. Kalau tidak, dia akan terluka parah. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan patuh menyetujui saran Lin Suan. Kami juga tidak keberatan. Yang Chen dan Chen Feng juga dengan cepat berkata. Awalnya, mereka tidak berniat membantah. Sekarang mereka telah melihat kekuatan Lin Suan, mereka tidak akan keberatan. Kalau begitu, mari kita mulai. Kami akan bekerja sama untuk mengepung dan menekan monster di bawah. Ada pun berapa banyak monster yang bisa kita ambil, itu semua tergantung pada kemampuanmu. Mendengar ini, Yang Chen dan yang lainnya mengangguk setuju. Su Yue dan tiga lainnya memandang Lin Suan dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena Lin Suan, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bergabung. Aura yang kuat meledak, Yang Lin dan yang lainnya tampak berwibawa dan siap menyerang. Saat mereka bergegas turun untuk membunuh binatang iblis, di pegunungan yang jauh, ada beberapa sosok yang dengan dingin mengamati semuanya. Mereka sudah mengambil tindakan. Haruskah kita juga mengambil tindakan? Suara genit terdengar. Jangan terburu-buru. Biarkan mereka menangani monster perunggu di pinggiran dulu. Segera, suara mantap lainnya berkata. Su Lai dan yang lainnya tidak perlu ditakuti. Namun, pria bernama Lin Suan itu memiliki kekuatan. Pedang itu luar biasa. He he, betapapun hebatnya dia, dia bukan tandingan kita. Kita sudah lama bersembunyi. Sekarang, saatnya menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya. Suara genit itu terdengar lagi. Jika kita bergegas ke sepuluh besar dewan kehormatan mistik, aku ingin tahu apakah kita akan mengejutkan semua orang. Tentu saja. Dengan kecepatan ini, kita bisa memecahkan rekor. He he, aku tidak sabar. Keduanya saling berbisik. Kata-kata mereka penuh percaya diri. Tidak sulit bagi mereka untuk mencapai sepuluh besar dewan kehormatan mistik. Sembilan ratus tiga puluh. Tetapi kakak, bukankah kita bersikap sedikit kejam dengan melakukan ini? Menurutku juga begitu. Mengapa kita tidak memberikan kompensasi kepada mereka masing-masing dengan sepuluh inti iblis sebagai kompensasinya? Aku sangat murah hati. Suara berat itu terdengar lagi. He he, menurutku mereka akan berterima kasih kepada kakak ketika saatnya tiba. Jika Sulai dan yang lainnya mendengar ini, mereka mungkin akan langsung muntah darah. Sepuluh inti iblis bahkan tidak cukup untuk menenangkan seorang pengemis. Ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Namun, mereka tidak mendengarnya karena mereka sudah bergegas ke sarang binatang iblis. Lin Suan dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga, melepaskan aura kuat yang mengalir turun seperti badai. Binatang iblis perunggu di bawah meraung. Mereka merasakan aura manusia dan langsung menjadi geram. Satu persatu, mereka meraung ke langit saat demonik ki yang agung melonjak keluar dari tubuh mereka. Banyak binatang iblis bahkan terbang ke langit. Meskipun binatang iblis perunggu ini tidak terlalu cerdas, mereka bukannya tanpa kecerdasan. Pada saat ini, ketika mereka melihat manusia, mereka secara alami mengerti apa yang sedang terjadi, jadi mereka berteriak satu persatu. Dalam sekejap, ratusan sosok bergegas menuju Lin Suan dan yang lainnya. Meskipun mereka adalah binatang iblis perunggu, formasi ini tidak boleh diremehkan. Pergi. Tanpa memerlukan perintah Lin Suan, Su Lai dan yang lainnya memberi perintah satu demi satu. Para prajurit di belakang mereka juga dengan cepat mengeluarkan senjata mereka dan melancarkan serangan sengit terhadap binatang iblis. Orang-orang ini sangat kuat, dan pada saat ini, mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Serangan mereka sangat dahsyat, dan setiap binatang iblis yang diselimuti oleh cahaya pedang langsung terpotong menjadi dua. Dari mayat-mayat itu, inti iblis yang diliputi cahaya hijau samar melonjak keluar. Itu sangat menggoda. Melihat inti iblis ini, mata banyak orang menjadi merah. Mereka sudah lama mencari di luar dan hanya menemukan selusin inti iblis. Sekarang, mereka telah memperoleh lusinan inti iblis hanya dalam sekejap. Kecepatan ini sungguh mengerikan. Tak heran jika banyak orang yang bersedia mencari sarang binatang iblis. Efisiensi ini sungguh menantang surga. Lin Suan juga dengan cepat menyerang. Udara dingin biru langit melonjak dan menyebar ke segala arah. Embun beku yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyapu ke segala arah. Semua binatang iblis yang tersentuh oleh embun beku biru semuanya bergerak perlahan dan akhirnya berubah menjadi patung es. Pada saat berikutnya, Lin Suan menjentikan jarinya sedikit dan gelombang pedang menyebar dan meledak ke arah patung es. Peng-peng-peng. Dengan satu serangan, patung es yang tak terhitung jumlahnya hancur. Bronze Demon Kores terbang dan dikumpulkan oleh Lin Suan. Su Yue dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan berseru lagi. Meskipun ini hanya binatang perunggu, jumlahnya sangat banyak sehingga tidak bisa dianggap remeh. Tapi siapa sangka Lin Suan ternyata sangat ganas, membunuh banyak dari mereka dalam satu gerakan. Tidak hanya Lin Suan, tetapi di saat berikutnya, mereka melihat serangan murong kinceng juga. Gambar telapak tangan yang mempesona muncul di udara, membawa aura misterius saat mereka meledak ke segala arah. Benar saja, binatang perunggu yang tak terhitung jumlahnya terkoyak. Kecepatan panennya sama sekali tidak kalah dengan Lin Suan. Su Yue tercengang. Dia tidak tahu harus berkata apa. Keempatnya cepat, tetapi dibandingkan dengan Lin Suan dan murong kinceng, mereka jauh lebih lambat. Harus dikatakan bahwa keduanya benar-benar menakutkan. Selain Lin Suan dan murong kinceng, tiga tim lainnya juga bergerak maju dengan cepat, dengan cepat memanen monster perunggu di bawah. Keempat tim bergegas turun bersama-sama dari empat arah, dan target mereka adalah binatang iblis tingkat perak di kedalaman sarang. Jika mereka bisa membunuh binatang iblis tingkat perak, jumlah inti iblis yang mereka peroleh pasti akan melampaui jumlah total yang mereka peroleh sebelumnya. Keempat tim bergegas maju dengan cepat, semuanya ingin unggul. Namun, Lin Suan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, karena mereka menemukan bahwa sebagian besar binatang perunggu di sekitar mereka bergegas ke arah mereka. Akibatnya, kecepatan mereka berkurang drastis. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Suyue jelek, dia merasa tekanan di sekitar mereka semakin kuat. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Orang-orang itu, mereka mengurangi hasil serangannya, jadi binatang buas ini mengira kita adalah ancaman terbesar dan semua bergegas ke arah kita, kata Murong King Cheng dengan suara yang dalam. Bagaimana mereka bisa begitu tidak tahu malu? Kami sepakat untuk bekerja sama, tetapi sekarang mereka menjebak kami. Suyue dan yang lainnya sangat marah. Lin Suan sangat tenang. Mereka membentuk kerjasama secara mendadak. Bagaimana hubungan seperti ini bisa menjadi kuat, terutama ketika mereka harus menghadapi godaan kuat dari binatang iblis tingkat perak. Oleh karena itu, dia tidak terkejut sama sekali. Selain itu, menurut Lin Suan, tujuan kerjasama mereka telah tercapai. Meskipun ada sejumlah besar binatang perunggu yang mengelilinginya, dibandingkan dengan masuk sendirian, binatang perunggu ini tidak layak untuk disebutkan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kecil serangan ketiga kekuatan itu, banyak binatang buas. Oleh karena itu, situasi saat ini tampak berbahaya, namun Lin Suan sepenuhnya mampu menanganinya. Abaikan mereka, lebih baik bagi kita jika mereka tidak datang untuk bertarung demi binatang perunggu itu, kata Lin Suan dengan suara yang dalam. Dengan kekuatan jiwanya, dia secara alami bisa merasakan aura iblis yang kuat di kedalaman sarangnya, dan sepertinya ada lebih dari satu binatang iblis tingkat perak. Dia takut pihak lain tidak akan berhasil dengan mudah. Sejak Lin Suan berbicara, Suyue dan yang lainnya tidak keberatan. Sebaliknya, mereka menjadi tenang dan mulai membunuh binatang perunggu di sekitar mereka. Sama seperti Lin Suan dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk membunuh binatang perunggu itu, tiga tim lainnya seperti anak panah yang telah dilepaskan dari busur dengan cepat berlari ke kedalaman sarang. Huh, bodoh. Tidak peduli berapa banyak binatang perunggu yang ada, mereka tidak bisa dibandingkan dengan inti iblis dari binatang iblis tingkat perak. Melihat Lin Suan dan yang lainnya tidak mengejar mereka, Suu Lai mencibir. Itu benar. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia masih mahasiswa baru. Mungkin dia bahkan tidak tahu tentang keberadaan binatang iblis tingkat perak. Di belakangnya, seniman bela diri lainnya juga mengejeknya. Ayo pergi, jangan khawatir tentang mereka, ayo kita dapatkan binatang iblis tingkat perak terlebih dahulu. Suu Lai mendengus dingin dan memimpin tim untuk mempercepat. Melihat ketiga tim semakin menjauh, Lin Suan mencibir dan memalingkan muka. Dia tidak berpikir bahwa orang-orang itu bisa mengambil semua binatang iblis tingkat perak. Memalingkan muka, Lin Suan mulai menyerang dengan sekuat tenaga. Teratai es biru mekar di ujung jarinya dan dengan cepat bertambah besar, menutupi seluruh area. Ki dingin yang tak terhitung jumlahnya melonjak, mengubah seluruh area menjadi dunia es dan salju. Binatang iblis yang tersapu oleh ki dingin berubah menjadi es batu. Binatang iblis lainnya juga tidak berjalan dengan baik. Mereka semua terpengaruh oleh ki dingin dan gerakan mereka melambat. Melihat ini, Su Yue dan yang lainnya sangat gembira. Mereka bukan pemula. Jika lawan mereka melambat dalam pertarungan seperti ini, itu akan menjadi keuntungan besar bagi mereka. Segera, mereka berempat menyerang dengan sekuat tenaga. Serangan yang mempesona dan menakutkan terbang melintasi langit. Energi yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti gelombang. Lin Suan dan yang lainnya bekerja sama dan dengan cepat memanen binatang perunggu itu. Saudara mudalin, kita sudah mendapatkan 700 inti iblis perunggu. Su Yue bersorak gembira, jumlah ini sudah jauh melampaui ekspektasi mereka. Terima kasih telah menonton!